Intro Halo Arti disini Kalian nampaknya sudah cukup pusing guys Tidak apa-apa guys Memang seperti itu ya Berakit-akit kebunuh Beranak-renak kebunuh Oke pada video kali ini Apa ini guys Kita lanjut saja ya Langsung saja 1, 2, 3, 4 Kita ingin menerang lebih lanjut Tentang isomorphisme ini ya Oke Diberhatikan hal berikut guys Nah kita mulai ya Ini misalkan ini grup gitu ya Lalu kita definisikan Iso A Sama kayak kemarin guys Kita mau menganalisis Sama kayak isomorphisme Yang kemarin Sekarang Eh kemarin Yang video sebelumnya Nah sekarang kita ingin Menganalisis dengan cara yang sama Apa sih Keistimewaan dari isomorphisme ini Mari kita Kita himpun Seluruh isomorphisme pada A Dengan iso A Ya Nah Nah sekarang Untuk komposisi Komposisi fungsi guys Kan kemarin kita ingin Membuat Apa ya Komposisi itu menjadi Operasi binar Eh apa ya Membuat Homomorphisme Menjadi grup Tapi gagal Nah sekarang Dengan iso A Apakah ini Operasi identitas Operasi komposisi fungsi itu Menjadi Grup Ata tidak Mari kita cek Menurut setiap Ini 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 Maka Komposisi fungsinya Itu merupakan isomorphisme Dan Ini juga isomorphisme Guys Jadi karena dia Bjektif Ini juga Isomorphisme Dan dia Ini juga isomorphisme Wow Amazing Jadi dua operasi nih guys Di isomorphisme nih Dan dia sama-sama Asosiatif ya Komposisi kan Asosiatif Dan operasi ini Juga asosiatif Ya Berdasarkan apa Berdasarkan Teori homomorphisme Yang kemarin Karena isomorphisme Terhadap Adalah suatu Homomorphisme juga Maka seluruh Sifat Yang ada di Video Yang kita bahas Di video sebelumnya Itu Bisa diinduksi ke Bisa diadopsi ke Sifat sini Isomorphisme Nah kemudian Ada IA Identitas A Ya Seperti yang sudah Kita jelas Kita telah Di video sebelumnya Juga Bahwa dia Identitas itu Dia Netral Dan beroperasi Komposisi Tapi disini guys Sayangnya 0A Yang kita bahas Di video sebelumnya Kemarin Itu gagal Menjadi isomorphisme Kenapa gagal Silahkan Kalian Buktikan sendiri ya Kita cek Di Ini Di Tentang isomorphisme Eh Kalian cek sendiri Kenapa jadi 0A itu gagal Sebagai isomorphisme Kenapa Gitu Dia homomorphisme Iya Tapi dia tidak Isomorphisme Akibatnya dia Tereliminasi ya Gitu Nah Kemudian Untuk setiap Nah Akhirnya kita punya Impers guys Sehingga Ini dan ini Adalah ItA Jadi Ada Impers Berarti Dia Guys Tertutup Asosiatif Ada identitas Ada Impers Berarti Dengan kata lain Kita berhasil Membuktikan Bahwa ISO A Terhadap Operasi Komposisi Itu Asosiatif Eh apa Group guys Tapi belum tentu Grup Komutatif Belum tentu Dia grup Abilian Kenapa Karena Komposisi Tungsi Itu Tidak bersifat Komutatif Ya Nah Itu Jadi dia Hanya grup Biasa Saja Kemudian Ini ISO A Berlaku Lagi-lagi Guys Satu Yang Kita Dapatkan Disini Ternyata Dia berlaku Distributif Nah Ini Jadi Terhadap Operasi Ini Dia Distributif Oke Nah Ini Yang Sudah Kita Jelaskan Tadi Akibatnya Dia Adalah Grup Nah Kemudian Diperhatikan Berikut Ini Penting Ya Oh Ini Lihat Guys Ini Operasi Dari Anggotanya Jadi Jadi Dari Nilai Fungsinya Kalau Kita Operasikan Dia Ternyata Juga Ini Jadi Ini Berarti Homomorphisme Juga Ini Homomorphisme Juga Jadinya Oke Oke Selanjutnya Kita Melajari Koneksi Antara Dua Grup Seperti Biasa Guys Setelah Kita Menelah Secara Internal Kita Ingin Mengetahui Kalau Isomorfisme Ini Dari A Ke B 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 Setiap Setiap Ini ISO A Anggota ISO A Maka Kita Definisikan F P Ini Dengan F P X Sama Dengan Komposisi F Dari P X Jelas Bahwa Dia Bijektif Kenapa Karena Komposisi Dari Dua Fungsi Bijektif Adalah Bijektif Jadi Dia Bijektif Lagi Yang Ini Bijektif Yang Ini Bijektif Kemudian Untuk Setiap X Yang Anggota A F F E F X Operasi Y Sama Dengan F P X Ini Berdasarkan Karena Dia Adalah ISO A Jadi Dia berlaku Ini Komomorfisme Akibatnya Berdasar Karena F Juga Isomorfisme Komomorfisme Maka Dia Sama Dengan Ini Jadi F Ini Adalah Isomorfisme Sudah Bijektif Dan Dia Homomorfisme Jadi Ini Homomorfisme Lihat Nah Ini Dia Mempertahankan Nah Akibatnya Diberikan AB Isomorfisme Dengan Ini Maka Pematahannya Adalah Isomorfisme Oh Ya Sudah Selanjutnya Dihimpun ISO AB Adalah Himpunan Seluruh Isomorfisme Dari A Ke B Kita Lambangkan Dengan ISO AB Ya Waduh Latihan Guys Latihan Menggunakan Teore Malas Warti Bentuklah Suatu Operasi Penjumlahan Pada R Sehingga X Plus 3 Ditambah 3 Plus X Sama Dengan X Untuk Setiap X Anggota R Oh Habis Ya Ini Pas Habis Berarti Kita Jawab Setelah Kita Jawab Ini Insya Kita Akhiri Ya Kita Jawab Dulu Ingat Ya Operasinya Tadi Apa Ya Kita Harus Bikin Dulu Isomorfismenya Nah Diperhatikan Kita Harus Bikin Dulu Ini Isomorfismenya Ini Kita Ingin Menjawab Ini Yang Pertama Kita Bikin Isomorfismenya Dulu Diperhatikan F F X Sama Dengan X Plus 3 Adalah Pemetaan Dejective Dari R Ke R Kita Hanya Cukup Punya Modal Ini Apa Pemetaan Dejective Kemudian Didefinisikan 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 X Ditambah Y Ini Dengan Rumus F Impers Dari F X Ditambah F Y Nah Begitu Ini Impersenya Apa Impersenya Adalah F Impersenya X Dikurang 3 Oke Jadi Seperti itu Berarti Kita Masukkan Disini Berarti F Impers Dari Ini X Plus 3 Ditambah Y Plus 3 Y Plus 3 Berarti Ini Sama Dengan X Eh Bukan Ya Kita Bikin Runtuk Dulu Runtuk Dulu Guys F Sama Dengan F Impers Ini Hasilnya Berapa Ini X Ditambah Y Tambah 6 Nah Kita Kita Masukkan Kesini Berarti Ya X Tambah Y Tambah 6 Dikurang 3 Berarti X Tambah Y Tambah 3 Nah Ini Dia Operasinya Guys Sekarang Kita Perhatikan Apakah X Plus 3 Ditambah 3 Plus X Sama X X Sekarang X Plus 3 Sama Dengan X Ditambah 3 Dikurang 3 Sama Dengan X Benar Kan Kemudian 3 Plus X Sama Dengan 3 Ditambah X Dikurang 3 Juga X Nah Ya Terbukti Jadinya Jadi X Plus Y Memenuhi Gini Jadi Operasi Memenuhi X Plus 3 Sama Dengan 3 Plus X Sama Dengan X Sesuai Dengan Yang Diinginkan Disini Nah Seperti Itu Guys Jadi Terjawab Sudah Seperti Caranya Mudah Mudah Ini Bisa Membantu Thank You For Watching